Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hanida Weida dari SMP Khorunastuban Nah pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum percobaan fotosintesis Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah sebuah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan dan bantuan klorofil dan juga cahaya matahari Langsung saja kita ke alat dan bahannya Alat-alat yang diperlukan adalah glass becker berukuran 500 ml yang sudah terisi air Tabung reaksi Corong kaca Stopwatch Solatip Penggaris Gunting Dan juga plastik berwarna warna Nah bahan-bahan yang dibutuhkan adalah hidrila sepanjang 8 cm dan dikaitkan dengan batu menggunakan karet Fungsi batu disini adalah sebagai pemberat Langsung saja kita ke langkah-langkahnya Masukkan hidrila ke dalam glass becker Tutup glass becker dengan menggunakan corong kaca Rekatkan dengan solatip supaya tidak ada udara yang masuk Lakukan hal yang sama pada glass becker yang lain Sekarang Baru Tutup bagian atas corong kaca menggunakan tabung reaksi Terima kasih telah menonton Nah setelah seperti ini kita letakkan di bawah cahaya matahari Terima kasih telah menonton Nah setelah ini kita akan tutup semuanya dengan plastik berwarna warni Apa fungsi plastik ini? Plastik ini berfungsi sebagai supaya kita mengetahui adanya pengaruh warna atau spektrum cahaya terhadap fotosintesis Kita tutup ya Nah setelah ini kita akan tunggu sampai 5 menit pertama Dari yang saya amati terdapat 3 variable Variable bebas, variable terikat, dan variable kontrol Apa variable bebas, variable terikat, dan variable kontrol? Variable bebas adalah variable yang dimanipulasi oleh penelitinya Nah variable bebas disini adalah plastik berwarna warni Sedangkan variable terikat adalah variable yang tidak bisa dimanipulasi oleh penelitinya Variable terikat bersifat hipotesis Variable terikat disini adalah gelebung udara yang dihasilkan dari proses fotosintesisnya Sedangkan variable kontrol adalah variable yang diberi perlakuan yang sama Disini sama-sama menggunakan tubuhan yidrila dan terkena cahaya matahari Terima kasih telah menilas Parchai matahari K Tari k Terima kasih. 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 satu persatu plastik berwarna hijau dan berwarna kuning sangat membantu dalam proses fotosintesis tumbuhan hidrila kesimpulannya plastik berwarna hijau dan kuning membantu maksimal proses fotosintesis daripada plastik biru dan merah kurang dapat membantu proses fotosintesis hal tersebut dikarenakan tidak adanya gel yang tergelembung yang terdapat pada plastik berwarna merah dan biru cukup sekian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh